Saudara 10 orang tewas setelah 2 helikopter milik Angkatan Laut Malaysia bertabrakan dan terjatuh. Ya, 2 helikopter naas ini sebelumnya tengah mengikuti latihan militer jelang peringatan ulang tahun ke-90 Kerajaan Malaysia. 2 helikopter militer Malaysia yang tengah melakukan latihan di pangkalan Angkatan Laut Negara bagian Perak bertabrakan dan terjatuh. Akibat insiden itu, 10 awak yang berada di 2 helikopter naas tersebut tewas. 2 helikopter yang bertabrakan adalah jenis helikopter operasi maritim AW-139 buatan kontraktor pertahanan Italia Leonardo dan helikopter ringan Fennec produksi Airbus. Helikopter AW-139 bermuatan 7 awak dan helikopter Fennec bermuatan 3 awak. Seluruh awak tewas di lokasi kejadian. Media lokal Malaysia melaporkan helikopter AW-139 jatuh di kompleks olahraga pangkalan Angkatan Laut dan helikopter Fennec menghantam kolam renang.